Hai foodies, lihat ini aku udah keringetan, nyucur banget ya Allah, lihat ini di Tangerang, ini cuacanya panas banget. Ngomong-ngomong keringetan, ternyata gak cuma olahraga dan panas-panasan aja yang bisa bikin keringetan foodies. Ternyata aku denger di sekitar sini, makan aja ada yang bisa bikin keringetan. Kalau gitu kita cus foodies, let's go! Duh, si paling niat nih Ayana ya, Puan Astri kayak begini kok yang nekat keluar rumah buat cari makanan, mana nyarinya yang bikin gobyos pula. Ini dia soto gobyos, dari namanya aja udah nantangin banget foodies, apakah benar bisa buat aku sampe gobyos? Kalau gitu kita langsung cobain aja, cus! Soto gobyos itu merupakan jenis soto yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Nah, kenapa dinamakan gobyos? Iits, kalau ini sih langsung aja yuk kita tanyain ke pemiliknya, Ibu Wiwi. Ibu Wiwi, aku mau nanya dong, soto gobyos itu apa sih? Soto gobyos itu soto kalau dimasak, tetap lima sas. Oh, sesuai namanya berarti ya? Foodies, varian menu di soto gobyos SW ini ada soto ayam dan soto sapi. Untuk harga langsung dibocerin aja ya dari awal, ayo tebak berapa. Jangan ketinggian, kalau mehong mah ya, bukan makan rejer yang namanya. Yes, 5 ribu rupiah only foodies. Hari gini coba makan soto cuma goceng, di mana lagi foodies? 5 ribu untuk soto ayam dan 8 ribu untuk sapi ya. Tuh, cuma nambah 3 ribu aja, udah bisa makan daging foodies. Ini dia foodies, batok kelapanya akan digunakan menjadi wadah untuk makan soto di soto gobyos. Yeay, lucu banget gak sih? Lucu banget ya, Ibu. Kenapa sih pakai ini? Supaya lebih nikmat aja. Supaya lebih nikmat kalau gitu, kita langsung aja bikin ya, Ibu ya. Pertama, kita masukkan nasi di lapisan mangkuk yang paling bawah, lalu tambahkan togi, daun seledri, dan daging. Dagingnya selera ya, foodies, bisa ayam atau sapi. Jangan lupa pakai bong goreng. Aku suka banget bawang goreng. Banget. Boleh banyak gak sih? Boleh, boleh, boleh. Lanjut ke komponen yang paling penting nih, kuah soto. Walaupun isian dagingnya beda-beda, tapi kuahnya satu jenis aja nih foodies, yakni kuah sapi. Kuahnya ini berasal dari rebusan sandung lamur, alias daging pada bagian dada bawah sapi, tepatnya di dekat kaki depan. Proses pembuatan kuah soto ini memakan waktu hingga 4 jam loh, foodies. Ih beneran ya, no play-play mah ini. Cus ah, kita goreng yuk, si kuah rempah ke sotonya. Oke, udah cukup ya-baik ya ini ya. Yuk-yuk merepet, soto-soto gemes nih udah siap semuanya di meja. It's for your info, penggunaan batok kelapa sebagai mangkok ternyata gak cuma bikin nikmat doang foodies, tapi agar panas dari sotonya ini terus-terusan awet. Ayy, cakep. Oke, sekarang kita cobain dong ya soto ayamnya dulu kali ini. Kayak apa sih rasanya? Ini kuahnya kuah bening. Bener-bener fresh banget. Rempah-rempahnya berasa, gurinya dapet. Pokoknya komplit enak banget. Ini enak-tuper enak sih. Gak cuma kuahnya doang yang mantep. Di seruputnya mantul banget foodies. Suwiran ayamnya juga banyak dan gak cuma mejeng doang. Udah hap aja tuh dimakan sesendok. Eh, masih ada lagi dong sisa ayamnya. Terbaik. Next, kita bubon ke soto dagingnya. Ini sebelum makan. Lihat ini daging sapinya banyak banget. Ini salah satu daging sapinya ini banyak banget. Gak cuma hiasan doang. Yang kayak ayam tadi juga banyak. Ini sapinya juga banyak banget. Kita cobain dulu ya. Lembut banget ya ampun. Ngiler gak? Dagingnya bener-bener lembut banget. Hmm, kayaknya kurang ngampol ya. Kalau kuahnya polosan doang. Sekuai ah, kita tambahin sambalnya kali ya. Aku bahasa pake sambalnya cuma sedikit doang. Tapi ini udah berasa banget. Jadi buat foodies yang makan disini hati-hati. Ini sambalnya pedes banget. Berair mataku. Anyway, ternyata rasa pedesnya tuh gak cuma dari sambal doang loh kudit. Tapi juga dari puluhan rempah di kuah sotonya tadi tuh. Campuran bumbu rempah yang super banyak itu memberikan efek panas pada tubuh. Jadi gak heran nih kalau keringatnya tuh sampai bercucuran alias gobios. Ini depan aku rame banget. Kenapa aku anggurin? Ini ada sate-satean. Ada tempe garik. Ada sosis solo. Cuma aku bingung ini kenapa namanya sosis. Padahal bentuknya risol. Tapi gak apa-apa. Ini hanyalah nama ya. Langsung saya cobain aja. Hihihi, apalah arti sebuah nama kalau rasanya ternyata endol ya foodies. Meski cenderung gak crunchy, tapi teksturnya tuh bener-bener pas banget. Belum lagi rasa gurih dan sedikit manis dari suwiran daging ayam. Persis yang kayak diisian lemper gitu tuh foodies. Oh iya, geng sosis solo, sate dan tempe garik ini bisa banget kok jadi besti si sotogobios. Entah itu dicocok pake kuah atau digaduin aja. Hmm, sampe begah boleh. Hahaha. Ya ampun, foodies ini ternyata bener-bener bikin gobios, gobios, gobiosnya aku basah kuyuk. Dan ini itu seger, enak, gurih, dan murah. Apalagi coba yang kurang, jadi jangan lupa cobain ya. Cakep, kalau udah paket lengkap kayak begini mah foodies digami langsung ngibrit nih ya. Yang mau luncir ke TKP, sat-sat-sat-sat GPL alias gak pake lama. Hahaha. Catot teh foodies, lokasinya ada di Grand Tomang, Tanggera. Sotogobios gak bikin boncos joss. Hahaha. So foodies, makan receh, menu receh, happy rasa, gak recehan. Kalau di toko abisin dulu ya, masih anget semuanya. So foodies, makan, lah. Oh, yeah. Boleh.